Hai halo semuanya IA aku apa kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa kali ini kita akan reading misteri reading Hai mati dia seperti biasa ya sebelum reading kita akan ritual candle dulu aku akan ngirim energy healing energy booster buat kalian semua kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan ini reading-an kedua aku malam ini karena aku posting kalian tiga hari jadi aku bayar utang oke kita akan lakukan dengan ritme 333 tarik nafas dari hidung dalam-dalam tiga detik tahan tiga detik buang dari mulut tiga detik kita lakukan tiga kali Yuk kita mulai hai 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 Ayo hai 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 Oke, selesai. Oke, sebelum reading, kita akan cek energi. Buat kalian yang baru datang di channel aku, baru singgah, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Buat kalian yang sudah lama di channel aku, sudah setia, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian. Buat yang suka ngasih gift, super thanks, thank you so much, I love you all. Oke, kita cek energi dulu sambil aku disclaimer ya. Jadi, readingan aku itu sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika emang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, jangan dipaksakan. Harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Di deskripsi aku juga ada link ini ya, essence oil. Ini essence oil yang dibuat oleh Haikal. Di sini ada attract love, ada love frekuensi sama abundance ya. Ini manfaatnya adalah untuk meng-attract love atau safe love buat kalian yang abundance bagus buat kerja. Jadi, essence oil itu dibuat melalui ritual reiki, sorry. Karena Haikal itu ahlinya reiki. Dan sudah dipuasain sama dia. Kalaupun misalnya tidak mau repot melalui link, kalian bisa melalui WA aku, WhatsApp aku, sorry. Oke, kita lanjut ke readingan. Indikator antara kamu dengan dia, sini ada 10 of moon. Kok jadi teen sih? 10 of moon ini atau 10 of pinnacle. Ada hubungan yang sebenarnya saling mengisi satu sama lain, saling memberi atau ada yang lebih banyak memberi. Tapi ada hubungan yang nyaman, hubungan yang bisa dikatakan seperti layaknya hubungan keluarga atau rumah tangga. Oke, energi dia di sini ada 6 of moon. Ada, belum apa-apa nih. Ada sedikit kerepotan nih dalam diri dia. Ada sesuatu yang bisa dikatakan mungkin saat ini lagi banyak upaya yang dia lakukan untuk meningkatkan koin atau finansial dalam diri dia. Dan di sini ada energi sedang membutuhkan bantuan. Mungkin lagi mencari upaya, mencari sesuatu yang mana itu bisa dikatakan kayak untuk menyelesaikan masalah dia. Sepertinya ada masalah keuangan sih kalau aku lihat. Kemudian ada the world yang aku lihat juga di sini. Ada situasi kayak lagi mencoba untuk new beginning. Ada satu circle yang ingin dia lepaskan dalam diri dia. Entah ini adiksinya atau hal-hal yang tidak baik atau tabiat-tabiat buruk di dalam diri dia. Melakukan perubahan-perubahan untuk hal baik ke depannya. Lebih banyak memotivasi diri sendiri atau bahkan dia lagi membutuhkan motivasi dari lingkungannya, teman, keluarga, atau seseorang. Kemudian di sini ada magician, ini dia. Ingin keluar dari satu zona yang tidak nyaman, lagi new beginning, kuat sekali energi orang ini. Plus, dia sedang mengupayakan banyak cara, banyak hal yang sedang dia upayakan dalam diri dia untuk apa nih yang menurut dia butuh pencapaian, target value-nya tadi. Dan kuat banget lagi butuh bantuan banget nih. Energi kalian di sini ada queen of stars, ya. Lagi overthinking beberapa di antara kalian, tapi juga di sini ada yang sudah belajar untuk melepaskan. Apakah overthinking ini memang menggiring satu opini di dalam pikiran kalian, mau tidak mau, suka tidak suka. Sepertinya pelan-pelan ada yang harus kalian lepaskan di dalam diri kalian tentang sebuah kemelekatan. Kemudian di sini ada king of one, ya. Lagi banyak juga di antara kalian yang melakukan perbaikan-perbaikan sikap, perbaikan-perbaikan diri, atau hal-hal apa nih supaya value dalam diri kalian meningkat. Ada target ya, atau ada, apa sih namanya, kompetisi yang kalian buat untuk diri kalian sendiri. Seperti, aku dalam kurun waktu sekian waktu, sekian tahun, atau sekian bulan. Sebentar ya, Ai. Ini lampu lilinnya ketimpuk sama kristal, jadi mati. Aku nyalain dulu ya. Jadi, kayak ada sesuatu yang ingin kamu buktikan di sini kepada seseorang, atau kepada satu golongan, ya. Misalnya mungkin kamu selama ini pernah dianggap, alah, kamu tuh nggak bisa melakukan ini. Mungkin dianggap remeh, atau apapun juga. Jadi, kayak kali ini tuh kamu ingin benar-benar membuktikan bahwa aku nggak seperti yang dipikirkan, gitu. Kemudian di sini ada high prestige, ada energy di mana lagi, berupaya membalancing atau menstabilkan diri kalian. Lagi banyak yang melakukan peningkatan spiritual, atau ada spiritual awakening yang berjalan. Entah ini kalian sengaja, kalian rencanakan, atau memang tanpa kalian sadari, itu datang dengan sendirinya, ya. Oke, kita lihat ada apa aja antara kamu dan dia. Ada toxic. Ada ring, ada communication. Ada not yet. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada home. Family, comfort, moving house. Ada yang sudah satu rumah, atau kalian katakanlah memang hubungan-hubungan berkeluarga. Baik itu yang secara resmi, legal, atau ada yang sirih mungkin. Atau memang ada yang satu rumah tanpa ikatan, tapi sepertinya memang di sini ada moving house, ada perpindahan. Artinya ada yang keluar dari situasi rumah tersebut. Mungkin memang ada ketidakcocokan, akhirnya memilih untuk berjedah, atau masing-masing pisah dulu, ya. Oke, kemudian di sini ada toxic. Toxic ini menggambarkan memang ada codependency, addiction, karmic, controlling. Hubungannya penuh dengan situasi yang tidak baik-baik aja. Hubungan yang tidak nyaman, dia menghadirkan toxic dalam hubungan kalian. Ada adiksi, ada ketergantungan, ada hal-hal yang menurut kamu ini orang seperti sulit banget untuk dinasehati atau dikasih masukan, ya. Ada karmic relationship dan juga ada controlling. Artinya kalian berdealing sama seseorang yang suka mengontrol atau memiliki power dalam diri dia itu artinya dia merasa dia yang berkuasa. Kemudian ada intuisi, di sini answer within reach, get feeling, reflex, ya. Kehadiran dia itu menajamkan intuisi kalian. Biasanya kalian tidak pekah, biasanya kalian tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi. Misalnya di sama mantan-mantan kalian atau sama pasangan sebelumnya lah ya. Kalian biasanya mengalir aja, nggak terlalu peduli. Tapi kenapa sama yang satu ini kok rasanya kalian penasaran banget ada sesuatu yang mungkin dia sembunyikan sehingga intuisi kamu bergerak di situ. Intuisi kamu jadi kayak, ini pasti ada yang nggak beres nih. Nah, begitu kamu cari tahu tentang hal tersebut dan itu benar sesuai dengan intuisi kamu. Ada kecurigaan-kecurigaan yang awalnya tidak beralasan tapi pada akhirnya memang beralasan. Seperti itu. Kemudian ada komitmen nih dia. Kalau bukan kalian berdua adalah pasangan yang sudah berkomitmen, artinya mungkin salah satu pihak di sini ada yang sudah berkomitmen. Ya, bisa jadi cinta segi tiga atau segi empat. Ada juga di sini yang sudah dilamar atau memang ada rencana pernikahan tapi tidak jadi seperti itu. Mungkin batal atau ada hal-hal yang tidak bisa disepakati pada akhirnya. Kemudian di sini ada communication text call, unblock, reach out. Di sini sepertinya ada yang sudah membuka unblock, membuka blokir nih, sudah unblock ya. Mungkin kalian nggak tahu nih sadar atau tidak. Mungkin ada yang sudah ngintip-ngintipin kalian dari status kalian atau apapun yang kalian posting saat ini. Kemudian di sini juga ada seseorang yang sebenarnya kalau yang aku lihat ingin sekali untuk berkomunikasi sama kalian. Ingin chatting lagi atau ingin reach out lagi. Ingin rekonsiliasi atau minimal bertanya kabar. Kemudian ada not yet, not the right time with. Ada situasi mungkin hubungan kamu sama dia ini masih ke delay atau ada yang masih depending sama semesta. Ada situasi kayak belum waktu yang tepat saat ini untuk kalian bisa menyatu. Artinya ada yang harus kalian pelajari satu sama lain, entah ini secara etitude, habit, atau emosional yang ada di dalam diri kalian. Hubungan kamu sama dia ini lumayan melelahkan dan lumayan membuat kalian berada di posisi yang sabar banget. Padahal kalian mungkin selama ini bukan tipe orang yang sabaran. Kita tahu kalian itu suka meledak-meledak, tapi entah kenapa sama ini orang bisa yang sabar banget, malut banget kayak lembu cocok hidung. Lembu cocok hidung. Aduh. Kita lihat dari tarotnya ya. Ada five of one, aries, leo, sagittarius. Tuh, lihat. Aduh, kambing kalian. Beradu terus, konflik terus, panas terus. Ada three of swords. Gemini, libra, aquarius. Aduh, kenapa kartunya cantik sekali? Kemudian ada es of pentacles, virgo, taurus, capricorn. Kemudian ada two of swords. Gemini, libra, aquarius. Aduh, kemudian ada justice. Ada libra. Kita baca dulu yang slide pertama ini. Aku lihat di sini hubungannya penuh dengan konflik. Ada aja masalah yang diributin. Ada aja masalah yang diada-adakan. Masalah yang gak ada diada-adain. Yang ada dibesar-besarin. Yang besar udahlah. Apalagi, ya. Di sini salah satu pihak suka mancing-mancing emosi kayaknya. Ada kecemburuan yang awalnya cuma maksudnya canda-canda, mancing-mancing. Akhirnya benar-benar kebakar, nih. Itu di hati-hati, ya. Jangan-jangan kamu selingkuh, ya. Jangan-jangan kamu gini, ya. Kamu tuh kenapa sih begini, begitu. Nah, akhirnya yang satu tidak terima, ribut. Atau yang awalnya tadi bagus-bagus, setia. Ya, baik-baik. Gara-gara sering digituin, akhirnya udahlah kepalang tanggung, ya. Mending sekalian aja dikerjain. Katanya gitu. Artinya, di sini hubungan kalian ini penuh dengan konflik. Konflik antara kamu dengan dia. Memicu konflik batin satu sama lain. Ya, ada yang menghadirkan situasi third party di sini. Ya, ada situasi third party tuh bisa dari awal kalian tahu sama-sama memang hubungan itu adalah hubungan yang terlarang atau disembunyikan. Atau begitu berjalan dengan kamu yang ngakunya single. Atau ngakunya nggak mau sama orang, sama yang lain lagi. Misalnya, walaupun dia sudah punya pasangan. Karena ternyata ada yang cheating atau selingkuh di belakang kamu. Apapun lah sebutannya, ya. Di sini juga ada circle yang nggak putus antara kamu dengan dia. Dan di sini juga ada situasi salah satu lebih banyak memberi daripada menerima. Jadi nggak balance, ya. Artinya mungkin kamu banyak memberi bantuan kepada dia atau sumbang sih. Atau kamu menjadi kontribusi dalam hubungan kamu sama dia. Karena kamu merasa bahwa karena sayang, karena cinta. Kenapa nggak? Apa yang kamu milikin berarti milik dia juga. Apa yang bisa kamu bantu selama dia senang, selama dia tidak mengalihkan pikirannya dari kamu. Kenapa nggak? Akhirnya, dari awal yang tadinya biasa-biasa aja melihat potensi kamu sering memberikan hal-hal yang membuat dia akhirnya manja atau tuman. Akhirnya bablas, keterusan. Seperti itu, ya. Di sini juga ada hubungan yang sering on-off, on-off. Grafiknya naik turun, maju, mundur, cantik. Dihadapkan dengan situasi pilihan, apapun bentuk pilihan tersebut, ya. Tadi juga terlihat ada orang ketiga. Tapi hubungan kamu sama dia sebenarnya kenapa bisa maju-mundur? Ini ada energi. Apa ya, kalau menurut aku dari diri kamu. Kadang-kadang di satu sisi, di dalam diri kamu tuh kayak berpikiran tegas. Oke. Kali ini kalau dia datang lagi, aku udah nggak mau. Aku nggak mau tahu lagi urusan dia gimana-gimana, terserah. Ya, apapun yang sudah diembat, ya udahlah ikhlasin aja. Misalnya, seperti itu. Tapi nyatanya ketika dia datang, kamu melted lagi, nggak bisa menolak. Akhirnya ada yang berulang-ulang terus seperti itu. Kenapa jadinya dia juga mondarmandirazin? Karena dia tahu. Kalau kamu pasti akan terima dia lagi. Dia tahu banget kalau kamu tuh sayang. Dia tahu banget kalau kamu itu sangat tulus, ya. Di sini ada justice, ada hubungan yang mungkin saja memang sedang ketok palu atau melakukan suatu apa nih, di pengadilan agama, bisa di pengadilan negeri, bisa. Ada yang mungkin lagi mediasi juga atau lagi butuh pencerahan. Tapi masih dalam pertimbangan, mempertimbangkan. Ada juga yang digantung tanpa kejelasan, ya. Jadi kayak kamu terpaksa ngurus apa-apa sendiri di sini. Itu hanya beberapa, tidak semua, ya. Tapi dengan justice di sini kayak ada sikap tegas dalam diri kamu yang mana kamu kayak pingin bersikap adil untuk diri kamu sendiri. Tapi lagi-lagi kayak luluh sama dia. Kayak kadang kamu juga bingung. Ini orang sebenarnya kenapa sih kok aku bisa luluh banget sama kamu. Yang sebelum-sebelumnya tuh nggak gitu. Kenapa yang kali ini nih begini banget ya? Ada rasa penyesalan atau ada rasa nyeletuk di dalam diri kamu mengucapkan kata-kata itu. Kenapa yang ini tuh sampai sebegininya? Tuh dia. Kita lihat lagi. Oke, di sini ada Four of Swords. Pasrah, lemes. Udah kayak udahlah, semaumu, sekarapmu aja, ayang. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Night of Pinnacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada The Emperor, Aries. Terus kepala banget ya. Kemudian ada The Moon, Pisces. Bottom of the deck-nya kalian, di sini ada Ten of One. Eh, tadi juga di reading-an sebelumnya di energy kalian ada Ten of One ya. Ten of One ini ada beban yang sedang ingin kalian singkirkan. Ingin kalian rapihkan, ingin kalian benahi. Ya, artinya biasanya kan kalian pikul tuh. Kali ini enggak. Menurut kalian ya ini memang harus disingsingkan. Atau diketepikan. Masalah-masalah. Artinya ada kebijakan dalam diri kalian. Untuk bisa bersikap adil terhadap diri kalian. Atau bersikap apa ya. Bersikap membuat kalian itu harus tahu caranya menempatkan masalah di mana. Bahagia di mana. Jadi kalian lagi memilah-milah nih. Kapan waktunya kerja-kerja. Kapan waktunya sendiri-sendiri. Kapan waktunya sama temen-sama temen. Kapan waktunya ya memikirkan masalah. Dipikirkan. Tapi ya sudah, lewatin aja. Seperti itu. Jadi kayak, yaudahlah. Enggak seterlalu musingin masalah-masalah yang enggak penting. Itu energi kalian yang terkuat. Oke, aku lihat disini adalah lelah, capek. Udah terserah kamu aja. Sekarapmu aja. Mau datang-datang, mau pergi-pergi. Selama aku masih bisa welcome, ya monggo. Enggak, yaudah. Salah kamu sendiri. Sampai ada di dalam titik dalam diri kamu itu seperti itu. Udah mengalir aja karena seperti sudah terbiasa. Jadi kebas atau baal ya orang bilang. Sama situasi yang kamu hadapin sama dia. Kemudian ada queen of cup, ya. Lelah. Lelah dalam artian kayak, selama ini apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu korbankan, seperti kayak gak ada apa-apanya di mata dia. Gak ada artinya, ya. Karena mungkin kalian berdealing sama seseorang yang lambat sekali dalam mengambil sikap, mengambil keputusan. Apalagi ya sudah, kalau yang dia pikirkan di atas kepalanya hanya segala sesuatu yang menguntungkan untuk diri dia. Macam-macam itu ya. Bisa tentang material ting, bisa masalah gairah atau apapun yang bisa dia dapatkan dari kamu. Sehingga kadang-kadang dalam hubungan ini kayak kamu gak mendapatkan faedah positifnya gitu. Ini orang kok kayaknya pinginnya seneng-seneng datang cuman mau gini doang. Datang cuman mau gitu doang. Habis itu hilang. Nanti tiba-tiba pergi lagi. Datang kalau gak butuh bantuan. Udah dibantu nanti hilang lagi. Seperti itu, ya. Karena mungkin kalian berdealing sama seseorang tadi. Controllingnya kuat banget. Terlalu suka pamer beberapa di antara mereka. Entah kamu tahu atau tidak. Mungkin di lingkungannya, di pertemanannya. Dia selalu pingin menjadi center of point. Atau dia merasa bahwa, aku tuh begini lho. Aku nih punya ini lho. Punya itu lho. Gitu. Banyak hal-hal yang suka dia pamerkan di lingkungannya. Padahal mungkin sebenarnya gak seperti itu. Dan disini yang aku lihat orangnya lumayan agak ketus dalam ucapan dan bertutur kata. Kata-katanya lumayan tajam. Jadi mungkin sering terjadi yang namanya kekerasan verbal. Ya demun. Ini dia bisa dikatakan seseorang yang misterius. Mungkin orang yang suka bekerja. Atau suka hidup di kegelapan. Bukan kegelapan. Di dunia malam. Dunia malam tuh bukan kerja di tempat dunia malam ya. Maksudnya orangnya suka begadang. Suka ngumpul-ngumpul. Suka kurang menjaga kesehatan. Ada juga yang punya adiksi. Mungkin ngumpul-ngumpul sama temennya. Minum mungkin. Atau sampai yang terburuknya narkoba juga ada. Ya. Atau minimal. Kalaupun dia sendirian. Ya dia lebih seneng di rumah tuh ngeduplok. Gak tau deh ngapain aja misalnya. Dia orangnya lumayan misterius. Kamu gak pernah tau nih rahasia terdalam dia apa. Kamu gak pernah tau apa yang dia tutupin dari kamu. Atau bahkan latar belakang keluarga. Seluk-beluknya kamu sulit sekali untuk pahamin. Seperti itu. Kita tarik dari situasi dia ya. Untuk kita bisa tau nih temanya apa. Yang aku lihat saat ini kayak ada satu dalam diri dia. Satu sisi dalam diri dia kayak lagi mencoba untuk pasrah. Let it flow aja mengalir. Karena ada sedikit situasi kebingungan dalam diri dia. Ada queen of cup. Kenapa? Karena kayak dia nih bingung. Dia pergi kemana-mana nih berkelana seperti ikan. Kesana kesini bebas berpetualang. Tapi pikirannya lagi-lagi tertuju sama kamu. Kayak masih ada perasaan sayang atau ketertarikan yang dia rasakan sama kamu. Ada kegelisahan di sini yang dia rasakan. Ada perasaan tidak tenang. Tidak tenang tak melihat karena perubahan kamu. Atau tidak tenang melihat kamu move on. Atau ketidaktenangan lain yang dia lihat atau dia rasakan terhadap diri kamu. Karena di sini ada energi stalking menatap, melihat, memantau kalian. Dari kejauhan sana atau dari manapun versi dia stalking kamu, mantau kamu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang di dalam pikiran dia ada situasi kayak kesadaran. Kenapa ya aku kemarin keras kepala banget. Kenapa ya kemarin aku tuh begini banget. Padahal ternyata setelah jauh dari kamu di sini. Ya jauh di ufuk mata. Jauh di ufuk mata ternyata aku tuh masih sayang. Ternyata aku tuh kayak gak tenang kalau gak deket sama kamu. Gitu pikiran dia. Dengan demun ini juga menggambarkan tentang kesedihan yang dia rasakan. It's mean artinya ada sedikit atau bahkan banyak penyesalan yang dia rasakan. It's mean artinya kalaupun ada penyesalan, ada keinginan apa. Aku gak mengklasifikasikan ini ke arah yang positif aja ya. Bisa jadi penyesalan karena mungkin setelah tidak bersama kamu ada hal-hal yang tidak dia dapatkan. Atau yang memang benar-benar kalau positif tulus ternyata gak ada kamu tuh dia kesepian. Gak ada yang motivasi dia. Gak ada yang ngajak dia canda. Atau hal-hal lain seperti yang biasanya dia dapatkan dari kamu. Itu. Jadi kalau yang aku lihat ini orang gelisah banget. Ketika dia tidak bersama kamu. Di sini terlihat ketidaktenangan yang dia rasakan. Kesana kemari kayaknya resah. Mungkin ke satu tempat dia melihat kok. Aku jadi keinget sama ini orang. Gak tahu kalian kontak batin apa enggak. Kadang-kadang bisa jadi kalian juga lagi sama-sama saling mengingat. Seperti itu. So, temanya apa ini? Kalau tidak sesayang itu dia sama kamu. Dia gak mungkin gelisah jauh dari kamu. Cie. Gitu amat judulnya. Nanti aku perbaikin ya. Gitu aja ya. Oke. Kita lihat alasannya kenapa gelisah jauh dari kamu. Kalau memang masih sesayang itu gitu kan. Oke, di sini ada Nine of Cups tuh. Cancer Scorpio Pisces. Kemudian ada Nine of Wands. Aries Leo Sagittarius. Kemudian ada Five of Wands. Masih Fire Sign. Kemudian ada Queen of Wands. Masih Fire Sign. Kemudian ada Hermit. Ada Virgo. Ini agak sangsi aku. Sebenarnya dia pakai baju. Tapi takutnya. Kita tutup dulu lah ya auratnya. Ini juga gak sih? Oh iya. Kenapa sih kartu-kartu ini? Oke. Ya, kita lihat. Kenapa sih dia gelisah. Ya. Jauh dari kamu. Kalau memang dia masih sesayang itu. Gelisahnya itu apa? Ada ketidaktenangan. Ternyata dia masih ada lope-lope. Gak tahu nih lope-lopenya sekebon apa sekecamatan. Yang dia rasakan sama kamu. It's mean artinya dia. Itu ketika gak sama kamu. Jauh dari kamu. Dia merasakan ada kehampaan. Ada ruang kosong di sini. Gak nyaman. Biasanya nyaman sama kamu. Biasanya lagi canda-canda sama temen. Tiba-tiba dia teringat. Ada tutur kata kamu. Mungkin ada tindakan kamu. Eh, tak. Ingat lagi ke situ. Seperti itu. Dan kenapa kegelisahan dia jauh dari kamu. Karena di sini dengan nine of one adalah lagi perlahan-lahan membuka pagar, batasan, atau apapun yang dia tutup dari kamu aksesnya. Tadi kita lihat ada unblock ya. Gelisahnya adalah mungkin mulai ngintip-ngintip kamu. Ternyata melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kamu. Atau bahkan kamu juga mungkin ada yang sudah melakukan yang namanya penolakan. Kali ini kayaknya kamu ngebantai dia abis. Dalam artian mungkin udah kelamaan kali ya. Udah capek nunggu atau gimana. Gantian mungkin kamu yang blokir dia, atau kamu yang kali ini jual mahal, atau kamu yang main tarik ulur layang-layang, atau kamu memang sengaja membuat batasan lagi sama dia supaya ini benar-benar bisa terlepas. Jadi energinya kayak tarik-menarik ketika kamu lagi uring-uringan ke dia, dianya menjauh. Sekarang giliran kamu udah hopeless atau kamu udah males ya. Udahlah bodo amat gitu. Giliran dia yang jadi kayak, nih orang kok kayak gak ada ritmenya lagi nih. Kok gak kayak ngejar-ngejar lagi kok kayak udah anteng aja. Sudah bahagia kah dia di sana? Seperti itu. Ini ada sesuatu yang dia lihat atau dia pantau dalam diri kamu. Sepertinya dia melihat ada perubahan yang membuat dia jadi kayak gak rela atau gak ikhlas aja. Gak tenang melihat perubahan-perubahan tersebut ya. Five of one. Ada dua five of one tadi ya. Ada konflik batin yang terjadi di dalam diri dia. Dalam artian, ya ini orang memang lagi gak tenang aja ketika jauh dari sama kamu ya. It's mean artinya ada kesadaran yang mulai dia bangun di dalam diri dia. Ada hal-hal yang berserakan yang lagi dia susun kembali. Seperti kayak lagi menyusun puzzle tuh. Apa sih kesalahan aku kemarin? Apa sih yang gak benar kemarin? Artinya ada kesadaran di dalam diri dia. Kemudian ada queen of one. Kenapa dia gelisah? Itu dia lagi-lagi nih. Dia melihat ada perubahan dalam diri kamu. Entah kamu yang feminin mungkin makin cantik. Makin glowing. Mungkin kalau yang maskulin dia melihat kamu makin rapih, makin kinclong. Ada perubahan-perubahan di dalam diri kamu. Akhirnya kayak, duh nyesel banget aku tinggalin. Ternyata dia sekarang malah lebih bagus, lebih glowing. Atau segala sesuatu yang dia pandang secara fisik disini. Atau mungkin kamu posting gambar-gambar foto-foto yang udah lebih bahagia bisa jadi. Ya makanya gelisah dia. Dan disini ada hormit. Hormit ini artinya. Kenapa dia gelisah? Ya padahal dia masih sayang. Itu di dalam diri dia, sorry. Di dalam diri dia ada satu cerminan atau gambaran. Yang sudah dia lihat. Yang sudah dia telah jauh mungkin dari kemarin-kemarin. Kayak dia lagi bercermin sama diri sendiri. Aku nih kok gini-gini terus ya. Udah dapat yang bagus seperti kamu. Yang setia mungkin. Yang berkorban mungkin. Atau memberikan segalanya yang apa sudah kamu korbankan lah seperti itu. Tapi kenapa aku sia-siakan ya sekarang. Apapun yang aku cari. Tidak pernah mendapatkan sesuai dengan ekspektasi dia. Ambisi-ambisi yang dia lakukan ketika dia meninggalkan kamu. Menggiring dia justru bukan kepada hal yang membuat dia bahagia. Tapi malah membuat dia makin terpuruk. Makin jatuh. Akhirnya membuat dia lebih banyak mengurung diri. Kalau bukan mengurung diri secara harfiah. Artinya dia mengurung diri secara metafora. Walaupun dia berada di lingkungan yang ramai. Tapi pikirannya itu tidak yang ke situ. Pikirannya lebih banyak tentang diri dia sendiri. Ini orang lagi benar-benar banyak sekali bercermin atau berkaca. Kirimin dia tambah lagi kaca yang banyak. Biar dia makin sadar. Kita lihat lagi. Kemudian sini ada Night of Swords. Gemini Libra Aquarius. Ada niat mau datang tuh. Tadi juga udah di tema sebelumnya ya. Ada keinginan, ada rencana, ada planning untuk mendatangi kalian. Ten of Cups, Cancer Scorpio, Pisces. Kemudian ada Ace of Swords. Kemudian ada Seven of Pentacles. Kita lihat tindakannya ya. Kira-kira ada tindakan nggak sih dalam waktu dekat. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles. Saranaku tetap waspada, Cire. Waspada, waspada lah. Saranaku tetap tajamkan intuisi kalian. Jadi sekalipun misalnya nanti dia datangkah, berkomunikasikah. Kalau sudah mengarah-arah seperti kemarin, memanfaatkan apalagi jika tentang koin. Saranaku jangan terlena dulu dengan kepulangannya. Pastikan dia pulang dengan versi terbaiknya. Energi dia secara keseluruhan ada Egg of Swords. Artinya dia masih terbelenggu sama kamu. Masih kepikiran kamu terus tidak bisa lepas pikirannya dari kamu. Sekalipun matanya tertutup atau dia sedang tidak aktif dalam kehidupan sehari-hari. Katakan lagi pasif, lagi tidur, lagi ngelamun. Ada aja di benak dia teringat sama kamu. Kalian pikir sendirilah apa yang membuat dia teringat dan terkenang sama kamu. Di sini ada Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, kita lihat apakah ada tindakan dalam waktu dekat atau bahkan cepat atau lambat lah ya. Aku lihat di sini akan ada rencana atau bahkan mungkin nanti dia akan menyampaikan keinginan dia untuk bertemu minimal komunikasi dulu, basa-basi dulu. Ada sedikit rayuan-rayuan gombal di sini aku lihat kenapa. Karena dia masih mengharapkan yang namanya Ten of Cup ini. Ten of Cup ini menggambarkan tentang kenyamanan. Yang tadinya kosong, hampa, ingin dia isi lagi supaya penuh. So, dia baru menyadari bahwa dia masih sayang sama kamu, masih tertarik sama kamu. Ya, seperti itu. Di sini dengan S of Short, mungkin ada rencana, ada planning, atau ada wacana dalam diri dia. Bisa nggak sih kita ketemu? Atau, ya, basa-basi apa kabar? Atau cuma ping doang. Ya, udah mau maju, eh, aku mau maju. Tapi, di sini dengan Seven of Knuckles, kayak masih menunggu waktu yang tepat. Ibaratnya nih kayak pohon nih kan, ini ada buah nih gambarnya. Ini dia berdiri, ini udah bisa dipetik belum ya. Udah bisa diambil belum ya setelah dia tanam, setelah dia pupuk. Artinya setelah dia berpikir panjang, setelah dia merenung, setelah dia apapun yang dia lakukan. Untuk maju ke kamu tuh, dia kayak lagi menunggu waktu atau momen yang tepat. Nanti kalau sudah kepepet, sudah kedesak, atau mukanya sudah semakin setebal tembok, malah tidak mau dia akan mengalahkan ego di dalam diri dia untuk datang ke kamu. Apalagi tadi, makanya aku bilang hati-hati ya. Kenapa di sini ada Queen of Knuckles? Karena dia merasa bahwa selain memang masih ada ketertarikan, masih ada rasa sayang. Karena apa ketertarikan dan rasa sayang itu masih muncul, mungkin beberapa faktor masih memicu dalam pikiran dia bahwa kamu masih bisa menjadi support sistem dia, atau kamu itu masih akan mengayomi dia, atau akan menerima dia. Sekalipun dia balik lagi dalam keadaan yang susah mungkin, atau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia tahu banget kalau kamu mungkin orangnya tidak tegaan, walaupun mungkin kamu suka cuap-cuap, ngeceh, ngomel, atau seperti apapun itu. Jadi yang aku lihat kayak memang ada keinginan datang, tapi beberapa, tidak semua. Beberapa di antara kalian mungkin kedatangannya karena tadi. Ada ketergantungan bahwa ketika tidak sama kalian, ada ambisi-ambisi dalam diri dia itu yang tidak tercapai. Artinya dia balik lagi ke titik nol. Kalau sama kamu, dia akan kembali hidup lebih nyaman, lebih enak seperti sebelumnya. Itu, ya. Karena dia tahu, kamu adalah Queen of Knuckles buat dia. Kamu adalah seseorang yang bisa memberikan sesuatu yang lebih. Apapun itu, ya. Entah gairah, atau material ting tadi, atau apapun yang selalu terjadi di antara kalian. Itu saja. Kalian tahu lah apa yang dia butuhkan dari diri kalian. Tapi yang terlihat memang masih ada perasaan sayang. Tapi biasanya sayang itu kan biasanya ada something. Sayang itu ada sesuatu yang benar-benar tidak dari awal dilandasin dengan yang namanya ketulusan. Ada yang berdasarkan good looking, ada yang berdasarkan good kantong, ada yang berdasarkan ini, itu. Ya. Karena semua juga kan dari mata turun ke hati. Ujung-ujungnya sebelum kalian jatuh cinta, apa sih yang kalian lihat? Pasti wajahnya dulu, ketertarikannya dulu. Coba kalau ada orang pura-pura pakai topeng, sumbing, peot-peot mukanya, ada yang mau nggak? Pasti kan mikir-mikir, gitu. Artinya, seseorang itu jatuh hati atau sayang pasti karena awalnya itu ada sesuatu yang indah. Sama, ini juga. Dia masih ada ketertarikan dan rasa sayang karena ada something-nya tadi. Itu ya. Oke, kita cek. Zodiac. Ada Aquarius, kemudian ada Libra, Gemini, Sagittarius, Scorpio, Virgo, Leo. Kita lihat inisial nama. Ada O, F, X, K, C, L, V, B, C, Y, U, E. Ini, bottom of the deck-nya ada H. Kita lihat angka. Ada 10, 27, 14, 25, 18. Kemudian ada 21, 29, 20, 30, 12. Bottom of the deck-nya 22. Kita baca buku. Sebelum baca buku, aku mau ngirim telepati buat kalian. Mudah-mudahan nyampe aromanya ke kalian ya. Aku pingin yang love frequency. Supaya kalian bisa meng-attract atau bisa self-love dengan baik. Aku harap kalian bisa nyampe nih aromanya, channeling-nya. Oke. Satu lagi buat kalian. Aku juga kirim buat yang fokus sama cuan, sama pekerjaan. Ini tentang abundance, apapun yang kalian manifestasikan. Supaya rezekinya lancar. Supaya kalian bisa menarik abundance dalam diri kalian. Aku harap sampe ya aromanya ke kalian. Biasanya kalau kalian fokus tadi dari ritual candle nyampe nih. Nanti komen aroma apa yang kalian rasakan. Aduh, aku malah. Hmm, enak banget. Oke, kita baca sambung ke halaman 11 ya. Oke. Tentang kenangan tidak bisa terhapuskan. Sekuat apapun kau melupa. Seteguh apapun kau menghindar. Dan setangguh apapun kau meniadakannya. Kenangan akan selalu hidup bersamamu. Tugasmu hanya merawat dalam ingatan. Bukan kembali mengulangnya. Tuh, dengar. Kalau kalian gak amnesia, gak ada orang bisa melupakan kenangan. Bisa. Kenangan itu ada. Memori itu akan ada terus. Tapi cara kalian melepas seperti apa. Itu poinnya ya. Oke, kemudian Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu. Ketika kamu merasa Tuhan tidak berpihak kepadamu. Tolong ingatlah. Yang merasa sepi. Yang merasa terlukai. Dan yang merasa tidak dicintai. Bukan kamu sendiri. No, di luar sana masih banyak orang galau. Kegalauan hakiki itu memang ada di setiap diri orang masing-masing. Termasuk aku kadang-kadang. Oke, kemudian ada Tuhan ingin melihat seberapa besar usahamu bangkit. Seberapa keras kepalamu ingin bahagia. Dan seberapa layaknya kamu menjadi manusia kuat. Itu dia. Bacaan kita tentang seni merawat sanubari. Oke, ai-ai aku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye, ai-ai. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.